Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya saya terus bisa membagikan ilmu kepada teman-teman semua di sini pada sepeda motor Honda Beat biasanya penyakitnya sama entah itu bit karbu update digital ataupun bit yang starter kasar bit 2013-14 biasanya penyakitnya seperti ini rembess oli pada selang pembuangan di sini ya teman-teman ini rembess oli nah itu dan disini saya sudah pastikan memfonis sil askrup yang ada di depan sini untuk sil gardan itu jarang sekali rusak pada Honda Beat dan yang paling sering itu sil yang di depan sini langsung saya buka dulu setelah itu saya tunjukkan hai 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 jika dilihat pada CVT nya Disini bagian depannya ini Sudah jelas banyak oli Teman teman Ini larinya ke belakang Sini lewat ke bawah lalu ke selang Pembuangan disini Oke untuk CVT Saya bongkar dulu yang depan dan belakang Sekalian saya bersihkan Untuk membuka yang di depan Saya menggunakan track seperti ini Disini saya menggunakan Kunci shock teman teman juga bisa Menggunakan kunci ring 22 Oke ternyata benar Disini shield askrub nya Yang sudah Bocor ya teman teman Nah ini ya Ini rembess oli Dan biasanya Jika sudah tembus Sampai ke selang Pembuangan Yang ada disini tadi Itu bocornya sudah parah Jika dia tidak parah Olinya tidak akan sampai Ke belakang Seperti itu Untuk Oli yang di belakang Juga akan saya buka Saya menggunakan Penangan seperti ini ya teman teman Ini buatan sendiri semua Untuk track buatan Nanti saya akan sempatkan Buat video Jika teman teman ingin membuatnya Dan bisa membuka di rumah Ini ya teman teman Untuk yang di belakang Tidak ada bocor Tidak ada bocor Tidak ada bocor sama sekali Ini sudah positif Shield askrub Yang bocor Dia bocor Dia akan mengalir ke sini Ini saya buka dulu Setelah itu saya ganti Untuk membuka shield Saya menggunakan Obeng gepeng Seperti ini ya teman teman Jika teman teman Kesusahan Monggo Ininya jika sangat Angel Untuk dibuka Teman teman Bisa menggunakan Baut Caranya itu Menggunakan Baut skrup Baut yang ujungnya itu Lancip Setelah itu Teman teman bisa Membautkan ke sini Nah disini ini Dilubangi Menggunakan Baut itu Bautnya Supaya bisa cekat Setelah itu Teman teman Tarik Tarik bautnya Supaya bisa Diterlepas keluar Saya menggunakan Obeng main Teman teman Jika teman teman Kesusahan Kadang ada juga Yang angel Bukannya Ini Sangat kuat Teman teman Jadi teman teman Bisa lakukan Cara menggunakan Baut yang lancip Kita tanamkan Seperti ini Setelah itu Kita cabut Bautnya Menggunakan Stam Supaya ininya Bisa mengikut Oke ini Saya bersihkan dulu Setelah itu Saya ganti Seal yang baru Sudah saya bersihkan Sekarang Saya pasang Seal yang baru Saya sarankan Menggunakan Seal yang original Ini harganya Murah Rp15.000 Saja Gunakan Seal yang bekas Sebagai pendorong Jangan langsung Memukul yang ini Karena bisa Rusak Teman teman Jangan langsung Hai ratakan antara sisi kanan kiri dan atas bawah jangan sampai miring cara masangnya supaya awet oke hanya seperti itu saja cara penggantian sil astrobit ini saya bersihkan dulu setelah itu saya rakit kembali untuk cara perakitan bisa lihat video saya selanjutnya teman-teman disini saya hanya mengganti cara tutorial mengganti sil astro punya bit seperti itu ini saya jamin sudah tidak rembes lagi sudah enak ya teman-teman disini saya hanya membersihkan yang lain-lain saja oke mantap sampai disini dulu videonya terima kasih banyak jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh